Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel 1224 dalam game X of Empires Mobile Nah, pada video kali ini teman-teman karena berhubung tadi habis update ya dan update-nya itu perkiraan adalah update munculnya sistem gear di game X of Empires Mobile ini jadi aku begitu selesai update ini langsung aku buka, langsung aku buka aku videokan teman-teman karena aku juga mau tahu apa saja sih yang baru di game ini teman-teman dan awal-awal ini aku juga belum buka ya jadi kita sama-sama membuka di sini diberikan tutorial seperti ini pertama kita masuk ke aliansi nih teman-teman tempat ini akan menampilkan informasi dasar seperti ketua, anggota, poraliansi, dan lainnya kenapa nyambungnya ke sini ya ini dijelasin masalah aliansi teman-teman waduh, apa ini sekarang ada tutorialnya nih kita keluar di sini dan kita buka sistem gear maksudnya bagaimana dengan sistem gear itu teman-teman coba kita, aku belum macu lagi nih ya belum latih pasukan aduh, aku latih pasukan dulu teman-teman tadi soalnya kan maintenance ya aku belum buka lagi tuh gini soalnya buang-buang waktu jadinya ya padahal kalau misalnya melatih pasukan ini bisa nambahin power kalian loh jadi usahakan jangan sampai berhenti teman-teman melatih pasukannya di sini oke, kita sudah melatih pasukan balik lagi ke intinya tadi ya kita ngebahas soal equipment kita buka dari yang paket ini biasanya paket equipment ini ada di sini teman-teman equipment, equipment ini ada kemuliaan ada ini rally hero nggak ada ya mungkin bukan di sini coba coba kita buka di sebelah kanan aku juga belum buka sama sekali nih di sini juga tidak ada ya teman-teman berarti coba kita buka ada smithy nggak? ada tempat blacksmithnya nggak di sini bangunannya harusnya ada teman-teman bangunan smith oh ini blacksmith ini dia bangunannya ya blacksmith nah ini bangunannya perlu dibangun kita bangun dulu teman-teman mumpung oh ini nggak pakai pekerja ya padahal pekerja aku penuh di sini tiga-tiga sudah penuh dan blacksmithnya kita bangun dulu waduh warga aku udah habis nih jadi kita tunggu sampai jadi dan mari kita lihat apa saja sih yang ada di sini teman-teman jadi kalau misalnya kalian belum ada bangunan blacksmith ya kalian bikin dulu bangunannya nah seperti ini bangunan blacksmith jadi langsung dikasih bandel suruh belanja dulu ya disuruh top up 78 ribu untuk mendapatkan material blacksmith oke lah itu nanti dulu kita buka dulu nih gambar tidur ini ya nah ini dia tampilan blacksmithnya teman-teman sudah ada hawa-hawa disuruh top up ini sudah ada hawa-hawa kesulitan mencari equipment jadi di game ini apa saja equipment yang diberikan teman-teman ini untuk memalunya ya untuk bikinnya disini daftar equipmentnya nih mari kita lihat karena aku juga baru pertama kali melihat teman-teman dari tampilannya sih wah ini GG punya ya gambarnya keren sih tampilan equipmentnya tetapi kan ya di game ini equipment gak kelihatan juga teman-teman meskipun sekeren apapun gambarnya dia tidak akan dipakaikan di hero kalian ini baru yang helm disini ada 4 macam ya ada helm ada sarung tangan ada armor badan dan juga ada sepatu tapi tidak ada celananya teman-teman mungkin armor badan ini termasuk celana kali ya oke kita mulai melihat dari helm dulu lah senjata belum ada berarti disini ya dan disini juga sudah dijelaskan ini per equipmentnya ini untuk satu jenis pasukan teman-teman jadi ini tidak bisa digunakan untuk misalnya 2 atau 3 ya ataupun ya karena kalian tahu kan disini hero kadang-kadang bisa 2 jenis pasukan tetapi equipmentnya disini ini cuma bisa ke satu jenis dan kita lihat peningkatan bonus defense ini yang pertama ya kemudian disini bisa di upgrade ditingkatkan ke tier 1 tier 2 tier 3 sampai dengan tier 4 dan untuk meningkatkannya ini juga kayaknya memerlukan bahan yang tidak mudah teman-teman mungkin alamnya ini misalnya kita punya 2 digabungkan gitu ya untuk ke tier berikutnya aku juga belum terlalu paham ada nggak disini apa namanya ya bantuannya ataupun penjelasannya disini tidak ada teman-teman penjelasannya ada kan biasanya ada tanda tanya ya kita klik dijelasin disini nggak ada tapi yang jelas disini kita bisa lihat kalau misalnya tier berikutnya tier 1 ini peningkatan bonus darah pasukan petarung nanti ke tier 2 ini peningkatan limit pasukan hero wah parah juga nih ya nambahin jumlah pasukan ini loh teman-teman yang ketiga mengurangi damage ataupun serangan yang diterima pasukan dari prajurit counter ini ngurangi serangan musuh lah pokoknya pada intinya ya yang keempat mengurangi serangan diterima pasukan petarung oh kalau yang ini kan serangan counter ya serangan balasan kalau yang ini ini serangan langsung wah ini sih berasa banget teman-teman di tier 4 sih berasa banget ini udah kelihatan dari namanya ya meskipun belum kelihatan presentasenya disini dan bahannya ini bisa didapatkan dari toko dari perang pulau oh ada gameplay baru nih namanya perang pulau ya nantilah kita buka dulu nih ya sekarang kita buka dulu dari ekipmennya ini ada batu juga sama dari perang pulau sama toko apa juga perang pulau ini ya nantilah kita bahas dulu nih kita buka lagi ditempa eh kalau ini di upgrade kelebihannya apa kalau blacksmith di upgrade reduksi waktu tempah kalau di upgrade semakin tinggi levelnya apa nih gear craft time wah ini mungkin waktunya ya waktunya semakin cepat ini masih error nih namanya harusnya dirubah nih namanya ya jangan kode-kode begini kayaknya sih semakin levelnya semakin tinggi ya craftingnya juga akan semakin cepat jadi untuk membuat ini kayaknya memakan waktu wah ini udah kelihatan nih 39 jam teman-teman untuk membuatnya nih ini juga 39 jam yang ini kalau tombak itu dia ke defense juga ya armor tuh ke defense pokoknya nih gak ada yang lain teman-teman sama-sama semua disini ya peningkatan limit pasukan jadi yang membedakan semua jenis pasukannya aja teman-teman tidak ada kemampuan-kemampuan khususnya disini gak ada kemudian di bawah sini ini yang epic yang epic itu peningkatan darah peningkatan limit reduksi damage oh jadi perbedaannya disini tier 4 nya yang gak ada ya ini simple sebenarnya sih teman-teman perbedaannya ini cuma di tier 4 nya aja jadi gak begitu apa namanya ya gak begitu ribet lah digunakan ya kalian tinggal melihat aja ini dasar-dasarnya udah ketahuan teman-teman cuma yang membedakan persentasenya disini ya yang ini 0,8% yang ini dari awal sudah 1,2% yang berarti nanti kedepannya ya beda lah ya jumlahnya mau gimana pun kalian akan kalah sama yang emas teman-teman dan kalau yang biru ini cuma sampai peningkatan ke tingkat 2 ya yaitu limit pasukan tapi darah juga masih dapet persentasenya juga cuma 0,4% ini lebih kecil lagi daripada yang epic kerudung goni maksudnya ini dari karung ya kasian banget nih pakai yang biru ini dari karung teman-teman topi jerami topi dombal topi kulit rusak itulah pokoknya ya ini dia dapet rekumennya oh ini belum kelihatan ini yang kita punya kali dan sekarang bagaimana caranya mendapatkan yang namanya resepnya dan juga batunya teman-teman kalau dari toko ya kalian sudah tau lah ya toko kan tokonya mana nih tokonya oh tokonya yang bayar disini teman-teman ya 159 ribu cetak biru acak oh biru ya blueprint ini blueprint yang mana nih apakah blueprint yang emas buka daftar penempaan permanen emang penempaan itu nggak permanen ya kok harus ada yang permanennya ini apa kita wajib membeli 159 ribu nih untuk buka daftar penempaan permanen ini agak-agak gimana ini ya apa kayak tukang lagi disini ya kalau misalnya mau nempah ada ada beda tukang sendiri lagi disini kayak kita perlu kulih lagi buat menempah teman-teman kalau misalnya kita nggak beli di toko ini beneran nih tokonya cuma situ doang ya soalnya nggak jelas nih tokonya nih nggak ada tanda kedua sudah masuk toko nggak ditunjukin yang mana yang paketnya kemungkinan sih yang ini teman-teman ya dan yang kedua tadi kalau kita lihat disini oh aku ngerti aku ngerti sekarang maksudnya apa itu yang 159 ribu tadi nih dia itu kalau kita nempah itu cuma bisa satu teman-teman nah ini ya satu kalau misalnya kalian beli lagi pekerjanya mungkin bisa langsung dua kali ya dua tempaan gitu dalam satu kali tempa nah yang kedua kita bisa dapatkan dari pulau perang dari tadi belum lihat nih pulau perang mainnya gimana ini kita ada kapal teman-teman kemudian ada tingkat satu ada pasukan ada kartu ini pasukannya ya simpan dan lanjutkan simpan dan lanjutkan disini ada tiga pasukan yang bisa dibawa ini pemana apa pedang ya mendingan ya pemana juga simpan dan lanjutkan ya nah ini kita ada peringkat oh ada kartu juga apa maksudnya di kartu nih kita buka oh ini kartu ini semacam skill ya yang bisa kita dapatkan nanti kalau level 39 keluar kita langsung aja battle teman-teman tantang sekarang nah kapalnya jalan ini mainnya kayaknya simple nih ya ada baku antamnya gak disini wah ada kayaknya nih kalau ada loadingnya gini nih emm baku antamnya seperti ini teman-teman kita langsung tantang saja disini ya eh ada disuruhnya tadi tuh kayaknya tadi tuh cuma tutorial kita bisa mindain pasukan aja sih ada auto nya otomatis tantang level selanjutnya boleh juga nih biar gak lama ya tantang biar aja teman-teman pokoknya kita langsung saja serang-serang disini ya percepatannya bisa sampai 3 kali tetapi kalian disini belum bisa skip teman-teman ini satu pulau lama kah apa sih bedanya ini oh enggak ya ini cuma auto sama bukannya ya tapi yang jelas dengan adanya sistem ini ya ini sih masih ada peluang-peluang lah untuk pemain-pemain gratisan asalkan kalian rajin main untuk mendapatkan resep-resep dari tadi dapetnya baru yang biru teman-teman kita tantang lagi semakin tinggi levelnya disini maka adianya akan semakin bagus ya disini kita tantang lagi dan lawannya sejauh ini gak begitu sulit teman-teman ini sekarang aku sudah sampai di peringkat keberapa ini oh gak kelihatan ya aku dapet lagi cetak biru topi kulit rusa cuma kan bahannya gimana bahannya bahannya gampang tersulit nih oke disini aku akan coba keluar teman-teman gak apa-apa lah ya ngulang lagi keluar dulu kita aku mau tau soalnya nih kalau bisa keluar apa yang terjadi ternyata ini gak ngulang dari level 1 teman-teman melainkan disini kalian akan lanjut lagi ke level yang sebelumnya ya 21 tadi itu dan ini ada hadiah ini hadiah ketika mencapai level-level tertentu teman-teman kemudian ini ada toko juga ini toko pelaut magang waduh masih magang kita ya disini juga nanti kita bisa belanja bisa tukarkan koin apa tadi namanya ini ya koin bajak laut atau koin apa pokoknya yang tadi berlayar dan ini bisa digunakan untuk beli buku XP untuk beli ini cetak biru random tapi ini ya harganya 50 ribu yang epic ini harganya 5 ribu jauh sekali bedanya teman-teman 5 ribu sama 50 ribu ini 50 ribu jauh sekali bedanya ya kayaknya mendingan pake yang epic kayaknya nih jadi toko disini nambah ada toko jasa ada toko item ada toko latihan militer arena battle mall sekarang ada perang pulau teman-teman nanti aku akan lanjutin lagi nih mainnya nih sampai mabuk-mabuk lah ya ngerjainnya ya sampai mabuk laut itu namanya juga perang laut dan disini kita lihat lagi teman-teman di equipmentnya kita balik lagi ke blacksmith kan kita sudah dapet blueprint tadi ya beberapa ya walaupun biru sih nah ini dia dan ini dia batunya teman-teman kita bisa tempa ya sebagai ngetes-ngetes lah ini ya kita mulai tempa ngetes dulu teman-teman tes-tes-tes ya kan dan ini tempanya baru satu teman-teman jadi untuk buka berikutnya ini harus beli tadi yang top up ya 159.000 kemudian bisa di speed up juga dan ini tidak bisa dibantu sama kawan aliansi ya untuk mempercepatnya jadi mesti menunggu oke aku rasa sekian dulu informasi dari aku tentang cara untuk menggunakan blacksmith meskipun aku meskipun aku juga baru coba tadi ya dan sebaiknya blacksmith ini di upgrade teman-teman supaya mempercepat waktu dalam pembuatan equipment karena semakin tinggi level equipmentnya bukan semakin tinggi sih semakin tinggi jenis dari equipmentnya maka semakin lama untuk ditempa teman-teman oke gimana tangkapan kalian disini ya tentang equipment yang ada di game X of Empires Mobile silahkan kalian baku hantam di kolom komentar